Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman Dan jangan lupa untuk di-subscribe Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya Terima kasih Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu guys ya Karena kita akan reaksian video Yeay Hari ini kita akan melanjutkan episode Garden of Banban Culture yang keempat guys Karena katanya bakalan ada karakter baru lagi nih Oh my god Setiap episode ada karakter baru guys ya Semakin menarik aja Episode sebelumnya telah muncul karakter baru Yaitu Kospikalena Dia adalah istri dari Kospiklus Dan ada anak-anaknya Jadi kasian gitu kan Saat Kospiklus sudah meninggoy Anak-anaknya dan istrinya baru muncul Asli sedih banget cuy Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu dong Mana like-nya guys Like sampai 10 ribu layak lebih Dan jangan lupa untuk di-subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis Jadi ada yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Let's go Kita mulai videonya Di sini judulnya Garden of Banban 4 Patch Willy stole Kospikalena Oh my god Lihat guys Kospikalena Apakah dia akan kalah Dan naik di boom mobs Juga bakalan kalah Sepertinya guys Padahal di episode sebelumnya Kita udah tau Bahwa Kospikalena ini Berhasil mengalahkan Patch Willy ini guys ya Apakah keadaannya akan berbalik Wah ini menarik banget nih Let's go Kita mulai guys Oke Oh disitu ada anak-anak dari Kospiklus guys ya Dan ngomong-ngomong Kospikalena ini adalah Guru tinju gitu guys ya Kalau Kospiklus kan guru basket Oke apa yang terjadi Oh kita lompat tali guys Tapi menggunakan belalai Dari Kospikalena gitu guys Unik banget kocak Mana kita masih pegangan remote Waduh Kita terlempar guys ya Oke oke Disini kan ada terjemahannya Kenapa Melibi gak gunakan terjemahannya Agar Melibi gak kesulitan Menerjemahkannya gitu guys Mencoba roket ini Apakah kamu siap untuk pelajaran kedua Ayo coba Durah kamu saya menggunakan bagasi Sebagai tali Nah koda mulai Oke dia lompat Dua Tiga Empat Lima Semakin cepat Enam Tujuh Waduh terlempar guys ya Kamu tidak sebaik saya pikir Sisi kiri terakhir oke Disitu ada anak-anak dari Kospikalena Giliran anda Tugas anda adalah bertahan dari retail Untuk retail oke Siap Statis Apa yang akan kita lakukan guys Waduh Wow 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 Sampai terlempar anak-anaknya Kocak Jadi kita akan melawan anak-anaknya guys ya Latihan dulu nih Latihan tinju Bareng anak-anak Kospikalena gitu kan Tapi bentar Bukannya kita bakalan latihan tinju guys ya Kenapa disini ada deganya Kes Macdon gitu kan Seperti Remisterio Anda akan baik-baik saja Waduh kasihan anak-anaknya terlempar guys Oke mana lagi tuh Dia datang Wih terlempar cuy Waduh Kita terkenal guys Dan kita terlempar jauh Oke Kita perlu lari ke aman Acar lanjutkan Oke kita akan jalan aja Lebih kurang paham terjemahannya guys ya Oh disini ada dokter Fluffypants guys Dan kalau gak salah dokter Fluffypants ini yang mengantarkan kita ke tempat ini guys ya Sudah kakau mencoba pukulannya Pada dirimu sendiri Semoga berhasil dalam menyimpan acar Maksudnya menyimpan acar ini adalah menyelamatkan Kospiklas guys ya Karena Fluffypants dalam bahasa Indonesia nya kalau gak salah acar Dan disitu ada Nighty Boomers guys Tenang aja tapi Dia udah jadi sahabat kita Kita akan terbang bersamanya Let's go Kita akan menyelamatkan Kospiklas guys ya Disini masih jadi pertanyaan Apakah Kospiklas udah meninggoy Atau cuma ditawan aja guys Atau cuma disekap doang Soalnya beberapa kali Kospiklas ini hampir meninggoy guys ya Cuma hampir Cuma gak tuh Udah mau meninggoy gitu kan Tapi selalu aja selamat guys ya Oke Kita udah sampai Wow Itu dia Petswili nya guys ya Oh my mom Dan disini melihatnya masih berpikir guys ya Apakah Petswili ini beneran jatah Atau dia hanya melindungi daerah kekuasaannya Karena di daerah kekuasaannya ada telur-telurnya guys ya Kalian tau sendiri kan di episode sebelumnya Telur dari Petswili ini adalah makanan kesukaan dari SafePixter guys ya SafePixter suka mencuri telur dari Petswili Untuk dijadikan omelette gitu kan Omelette terbuat dari telur c Tapi gak telur temannya sendiri dong Kocak Bayangkan Oke Kita jatuh guys Oh my mom Besar banget cuy Ditabrak Ditahan Dan itu dia Kospikalina Waduh Terlempar cuy Oh my mom Bentar dulu guys Oh my mom Ternyata Petswili ada saudara kebarnya guys Lihat nih Ini kan Petswili Dan disini ada Petswili Tapi dia menggunakan pinta guys Wow Apakah ini adalah Pets Nikita Wili Gak, gak bercanda guys ya Apaan dah Pets Nikita Wili Wah ini semakin menarik aja guys ya Oke disini kita akan bertarung melawan Petswili Waduh Dikendarain sama Kospikalina guys Look at this Lihat nih Dia lompat Dikendarain gak tuh Keren banget Dan kita naik Di atas Punggung Naik di Bumoms Oke disitu Petswili Ngamuk-ngamuk guys Dan di atasnya ada Kospikalina guys ya Wow Keren cuy Look at this Wende Kita ditabrak Masih aman guys Oke apa yang akan kita lakukan Apakah kita akan menyelamatkan Kospikalina Oke Kospikalina sepertinya mengendarai cacing besar Alaska ini guys ya Wuh Kita ditabrak lagi Oke siapa yang akan menang guys Kita lihat aja Pertarungannya bener-bener sangat sengit banget guys ya Oke Ini belum muncul kepala aslinya guys Kepala iblisnya gitu kan Yang bermulut tiga Wuh Ditabrak guys Oke Ayo Kospikalina Hajar kepalanya Hiya 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 Lihat tuh Kospikalina menggunakan sarung kinju guys ya Oke Wuh Dia lompat lagi Wuh Ditabrak guys ya Pertarungannya masih terus berjalan Wow Itu dia Ekor kepalanya guys Yang bermulut tiga Kita jatuh cuy Oh no No Ternyata kita kalah guys Oke kita lihat lagi adegannya guys ya Kita akan terjatuh Habis ditabrak sama kepala kedua Dari Pest Willy guys Dan kalian lihat disana naik tibu mom Jatuh dan dia sepertinya pingsan Dan disini Kospikalina juga udah terjatuh guys Kasian banget Dan nampak disini Pest Willy akan memakan Kospikalina sepertinya ya Dan disana juga Pest Willy yang bermulut tiga Akan memakan naik tibu mom Akan memakan naik tibu mom sepertinya guys Oke guys daripada kita penasaran Dan kalau yang cewek pake E guys ya Dan yang jantan Willy guys Dan disini judulnya Garden of Banban 4 Meeting with Pets Ellie guys ya Wah ini semakin menarik aja guys ya Episode sebelumnya Banyak banget karakter-karakter monster Yang ada pasangannya guys Dari Nabna Pasangannya Nabna Lena Terus Banban Pasangannya Banbalena Dan yang terbaru Dan kita gak sangka-sangka adalah Kospiklus Ada pasangannya guys ya Kospikalina Dan sekarang karakter baru Pest Willy Ada juga pasangannya Yaitu Pest Ellie guys Mungkin aja monster-monster berikutnya Itu bakalan ada pasangannya juga guys ya Dan semoga aja Pest Ellie ini baik guys ya Oke kita langsung mulai videonya guys Dan Melby akan skip aja Ke adegan terakhirnya guys ya Saat kita bertarung Melawan Pest Willy Uh ditabrakin Oke Ada suara guys Itu suaranya siapa Ngomong-ngomong ya Apakah naik tibu moms Kamu tidak punya tempat Untuk melarikan diri Uh kata-kata dari Kospikalina Sepertinya guys ya Suamiku Uh dia ngomong suamiku guys ya Oke disini kita terjatuh Dan oh my mom Kita harus melarikan diri Dan disitu ada tulisan guys Emergency bla 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 Alarm system upstair Uh kita harus naik tangga Dan menyalakan alarmnya guys ya Ayo cepat 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 Jangan lama dong koca Ayo cepat cepat Mana nih alarmnya Oh my mereka udah dimakan guys Wow ini menegangkan banget Oke alarmnya menyala Dan mereka langsung kabur guys ya Oke sepertinya mereka takut dengan alarmnya guys ya Tapi disini ada yang aneh cuy Coba kalian perhatikan ya Cara kabur dari Pest Willy ini Mereka mundur doang koca Liat nih guys adegannya mereka mundur Bahkan bisa menembus tembok cuy Wow keren banget Oke kita turun ke bawah Thank you kata dari Cosmic Alina Ayo cari acar atau Cosmic Plus Let's go let's go let's go Dan naik tibu moms Apakah dia baik-baik saja Wow itu dia guys Pest Ellie guys Menelponku tepat waktu Teman ada di Marow Oh my mom Sepertinya dia baik guys Soalnya sepertinya dia memberitahukan Tempat keberadaan dari Cosmic Plus guys ya Berarti Cosmic Plus masih hidup dong Yeay Siapa yang senang kalau Cosmic Plus masih hidup Komentar di bawah guys Menelponku tepat waktu Oh jadi kalau kita membunyikan alarm Pest Ellie ini bakalan muncul guys ya Oke Dan menjemputnya dulu Sangat baik dan aman disini Oke Adalah keluarga dan kalian semua sudah gila Saya harap dia punya acar Mari kita selesaikan Semoga aja guys ya Semoga aja Cosmic Plus masih hidup coy Oke kita akan masuk ke ruangan baru guys Sepertinya Dan disini kita akan mengambil lampu kah Oke maksudnya apa ini guys Oh kita mencari Oh kuncinya Oke kuncinya ditaruh di belakang lampu guys Dan ya Bersambung lagi kocak Semoga aja kita bertemu dengan Cosmic Plus nih Lebih berharap banget Oke guys kita lanjut ke video berikutnya aja Dengan judul Garter of Ban Ban 4 Pest Ellie Luret 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 Gimana sih cara bacanya Mohon maaf ya Kalau bahasa Inggrisnya Melibi jelek gitu kan Pest Ellie Luret Pikalena To a trap Hah apakah sebenarnya Pest Ellie ini jahat Dan dia sebenarnya ingin menjebak Cosmic Kalena gitu kan Oke oke ini semakin menarik aja guys Kita langsung mulai aja Dan Melibi akan skip ke video terakhir guys ya Nah ini dia saat kita sampai di tempat ini Dan disini kita harus mencari kuncinya Kuncinya berada di balik lampu-lampu ini Nah itu dia guys Lalu kita gesek disini Oke kita masuk ke tempat yang sangat gelap Wow ini sepertinya kita berada di dalam piramida guys ya Wow keren banget tempat barunya guys Oke disitu ada gambar dari karakter Garden of Ban Ban yang udah lama guys ya Dan sepertinya kita akan melakukan permainan seperti dulu lagi nih Untuk menyesuaikan warna mungkin aja Oke Wow Oke Dia ingin bermain dengan kita kan Oke kita akan coba aktifin terjemahnya lagi Lihat tuh tiba-tiba dia datang So Oke Kalian paham gak guys Jika anda dapat menebak Dimana dia disembunyikan Aturannya mudah Untuk pertanyaan dengan Benar Dan anda akan memiliki kesempatan untuk menebak Dimana akan disembunyikan Oke jadi kita akan melakukan permainan bersama Pes Ellie ini guys ya Kita harus menebak dimana keberadaan dari Cosby Class ini guys Kalau kita salah Mungkin aja kita langsung dimakan sama Pes Ellie gitu kan Oke Warna seperti langit Oke kita sesuaikan warnanya Salah Jawabannya merah Oke guys Ini sepertinya bakalan banyak jebakan sih Kalian tau sendiri kan Di dalam piramida itu banyak jebakan guys Oke Ini kuburan Maksudnya apa nih guys Ini lebih gak gak tau cuy Jika kamu ingin berenang dengan benar Peraturannya disini Blah 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 Kalian baca sendiri aja guys ya Oke Di keluarga kita Yang paling lucu Oke salah Anda tidak menebak Oh my god apa itu guys Apa gitu belalang Oke Apa tuh guys yang jatuh-jatuh Atau pasir guys Oh itu pasir guys ya Jawaban merah Oke oh jawaban merah berarti benar guys ya Oke dia tadi memberi pertanyaan Dan kita harus menebaknya gitu guys Oke selanjutnya Kita buka kuburan ini Oke kita pencet tombolnya Dan itu dia Kospiklus guys Ternyata dia masih hidup Lihat nih guys Dia terkurung Di dalam kuburan kocak Lihat tuh wajah kasiannya Dia sepertinya sangat kesepian Dan sangat sedih guys Dia ketakutan tuh Terlihat dari wajahnya Oh my mom Lebih benar-benar Merindukan Kospiklus Kospiklus Istrimu datang Untuk menyelamatkanmu Oke guys Mungkin cukup sekian dulu Episode kali ini ya Karena videonya Cuma sampai sini nih guys Kalian tau sendiri kan Di channel bagi lagi ini Waktu videonya tuh Pendek banget Jadi tanggung Mohon maaf nih Kalau videonya Kerasa gantung banget Bagi kalian Dan siapa nih Yang setuju melihat Untuk melanjutkan episode kali ini Komentar aja Di bawah sebanyak-banyaknya guys ya Dan ya guys Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini Dan kalau kalian suka Seperti biasa Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya Komen Dan di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax